Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Semua alasanku, melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, nyata bagiku. Biar segala hikmat, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau semua bertepung tangan, ya, buat Tuhan. Atas sempurna anugerah 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 Tuhan. Orang Duhan. Ases... Aku diberkati, aku dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi Sekali lagi ya, ayo saya mau lihat tangan-tangan terangkan buat Tuhan Aku diberkati, aku dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi Taklah sempurna, tak juga Tuhan bagiku Tuhan bagiku Kemulian buat Tuhan Tuhan kita dah siat, amin Tuhan kita dah siat, amin Saya mau kita berikan suara-suara sekali lagi buat Tuhan Kau dah siat Tuhan Silahkan duduk jemaat terkasih dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Untuk satu hari lagi yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan Di dalam persekutan yang indah dengan Tuhan Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Kami milikmu, kami anakmu Tuhan Biar kau yang terus memimpin hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berserahkan hidup kami Tuhan Berserah kepadamu Seluruh hidupku Kau benggang dalam tanganmu Ini hati kami Tuhan Ini hatimu Hanya kutuh Ini cintaku Hanya bagi Tuhan kau awaku Bapanan raja ku Tak henti setiap nafasku Tuhan menyembahku selalu Tuhan awam hidupku Ke atas mesbamu Tak henti setiap nafasku Tuhan mengikutimu Selamanya Katakan aku milikmu Aku milikmu Berserah kepadamu Seluruh hidupku Kami percaya Tuhan Hidup kami kau gengar Tuhan engkau dalam tanganmu Ini hatimu Hanya untukmu Ini cintaku Ini cintaku Hanya bagimu Tuhan kau awaku Tuhan kau awaku Tuhan kau awaku Tak henti setiap nafasku Tuhan menyembahku Tak henti setiap nafasku Tuhan menyembahku selalu Tuhan menyembahku selalu Selamanya Selamanya Oh Kami kan mengikutimu Selamanya Tuhan kau awaku Bapak dan Raja ku Tak henti di setiap nafasku Bukan menyempamu selalu Di bawah hidupku Ke atas mesbanu Tak henti di setiap nafasku Bawa kami akan terus mengikutimu Tuhan Tuhan kau awaku Bapak dan Raja ku Tak henti di setiap nafasku Bukan menyempamu selalu Di bawah hidupku Ke atas mesbanu Tak henti di setiap nafasku Katakan Tak henti di setiap nafasku Tak henti di setiap nafasku Tuhan Sekali lagi katakan Tak henti Tak henti di setiap nafasku Tak henti di setiap nafasku Tak henti di setiap nafasku Tuhan Tuhan Tak henti di setiap nafasku 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 Yesus, Yesus, Yesus Allah super kami Allah super kami Jalan besar Sepanjang hidup kami Kami mau sembah Kami mau memuji Kami mau mengikutimu Kami mau sembahmu 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 Mengerti hatimu 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 Oh, sehari di sini Bani yang menawan dan suci Tuh, hidupku mendekat Mengerti hatimu Di jalan dalam kehendakmu Oh, roh hudu Tuh, hidupku mendekat Kau penolong kami Tuhan Penolong yang kecantikan dan suci Tuh, hidupku mendekat Mengerti hatimu Di jalan dalam kuasa Berkerjalah Ya, roh kudus Berkatalah Lebih mati Beratimu 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 Di dalam setiap kami Ya vokudu Kau yang bekerja Yang bekerja saat ini Vokudu Mari akan tanganku Kita akan bersama-sama Bekerjalah Bekerjalah Ya vokudu Bentar kalah Beri hati Berapa tu Kawatanmu Kau yang bekerja saat ini Kau yang bekerja saat ini Hidupu Bentar kalah Lebih hati Berapa tu Kawatanmu Kau yang ku perlu Kau terutama Hidupu Bekerjalah Bekerjalah Ya vokudu Ternyata Lebih Lebih Lagi Kau Dapamu Ternyata 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 Biar jemaat saja Katakan Bekerjalah Ya vokudu Bekerjalah Ya vokudu Ternyata Itu Ternyata Ternyata Lagi Orang Kau Yang Ku Perlu Kau Terutama Di Hidupu Boleh kita berikan tepuk tangan Buat Tuhan Boleh kita berikan tepuk tangan Buat Ruh Kudus Haleluya Mari kita sembah Kita nikmati bersyukur Tuhan yang indah dengan Tuhan Pagi ini kerinduan kami untuk kami bersekutu dengan Kau Tuhan Terima kasih 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 selamat menikmati 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 ajak Tuhan kami memuji ajak Tuhan ajak Tuhan biar jemar saja katakan selamat menikmati how great you are Lord how wonderful oh ajak Tuhan ajak Tuhan come on come on kami 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 come on and sing my 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 Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Segala kemuliaan bagi Tuhan Segala hormat hanya bagi dia Yesus Raja, segala Raja Haleluya Beri sorak-sorai lagi yang meriah bagi dia Yesus Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tempat ini Engkau ada di hati kami Terima kasih untuk sukacitamu Yang terus ada dalam hidup kami sepanjang hari Bukan cuma dalam ibadah seperti ini saja Sebab engkau Allah yang luar biasa Engkau Allah yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami Yang terus memberi sukacita bagi kami anak-anak Terima kasih Tuhan Kami mau dengar firmanmu Biarlah engkau sendiri berbicara Kepada setiap hati kami Sehingga kami boleh mengerti Kami dikuatkan Kami diubahkan oleh Tuhan Untuk kami menjadi orang-orang kesayangan Tuhan Orang-orang yang mengandalkan Tuhan saja Sebab engkau ada di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Dalam Yesus Tuhan Kami berdoa Sama-sama kita berkata Amin Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Dia baik dalam hidup kita Haleluya Silahkan duduk semuanya Shalom Selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Puji Tuhan Haleluya Jadi Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita Amin Coba kalau kita mengenang Dulu Waktu belum kenal Tuhan Wah Gak ada Tuhan Di dalam hidup kita Adanya duniawi Adanya kesenangan Kesenangan di luar Tuhan Hidup di dalam Dosa Dulu kan kita hidup di dalam dosa semuanya kan Ya tapi sekarang Tuhan Ubahkan hidup kita Tuhan selamatkan kita Tuhan angkat hidup kita Sehingga kita yang tadinya binasa harusnya Tapi punya kehidupan yang kekal Di sorga selamanya Bahkan Tuhan bilang kita Tadinya tidak punya kuasa apapun atas hidup kita Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus Tuhan kasih kuasa dalam hidup kita Sehingga kalau kita berdoa dalam nama Yesus Semua akan terjadi Menurut Menurut Maunya Tuhan ya Jadi kalau kita berdoakan Pakai dalam nama Yesus Ada lagunya dalam nama Yesus ya Nyanyi yuk Dalam nama Yesus Dalam nama Boleh tebak tangannya Yes Dalam nama Yesus Dalam nama Pakai ditendang lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenu Sekali lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Yeay Haleluya Itu yang Tuhan beri Dalam hidup kita Kuasa Sehingga kita pakai Nama Yesus Ada kuasa yang luar biasa Yang Tuhan Beri dalam hidup kita Pakai nama Tuhan Yesus Jadi bukan pakai Nama kita Segala sesuatu yang kita lakukan Gak bisa pakai nama kita Yesus sendiri gak bisa pakai Namanya Nanti saya jelasin Ternyata Yesus itu Dari Bapak kuasanya Sebab kalau dia sendiri Yang menyatakan kuasanya Dia bilang sendiri Tidak ada kuasanya Gak ada artinya Ini kita banyaknya Ngomongnya kuasa kita Kita yang tahu Kita yang ngerti Kita yang bisa Kita yang pengalaman Dan lain sebagainya Yesus sendiri Gak bisa pakai kuasanya Kata Alkitab Eh siapa saya Kok saya bisa pakai Kemahiran saya Pikiran saya Kebisaan saya Semua yang saya Pengalaman Dan lain sebagainya Tapi di dalam Tuhan itu Gak ada Jadi kita pakai Dalam nama Tuhan Yesus Amin Uji Tuhan Saya beri judul Haut Bas yang hari ini Sama-sama baca Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Yesus itu Tuhan Nah Dalam Kolose pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh belas Demikian firman Tuhan Dan segala sesuatu Yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia Kepada Allah Bapak kita Jadi firman Tuhan bilang Dalam segala sesuatu Yang kita lakukan Dengan perkataan Pakai nama Yesus Dengan perbuatan Juga pakai nama Yesus Dengan pikiran Juga pakai nama Yesus Wow Jadi ini Kita akan Mengalami kuasa Tuhan Kuasa Yesus yang luar biasa Dalam segala kehidupan kita Firman Tuhan bilang Segala sesuatu Yang kamu lakukan Apa tuh segala sesuatu Yang kamu lakukan Mendidik Membesarkan anak Ngurus rumah tangga Iya Mikirin bisnis Pekerjaan Usaha Dagangan Iya Semuanya pokoknya Dalam segala sesuatu Yang kamu lakukan Tuhan minta kita Pakai nama Yesus Yang pertama Perkataan Yang diucapkan Nah ini Berapa banyak kita Yang menyadari Kita punya perkataan Salah Ya Pernah Mereview gak Hidup kita Ini Sebentar lagi Kita sudah Masuk Desember 2019 Dan mengakhiri Tahun 2019 ini 2020 akan datang Yang baru lagi Dari Januari Sampai Desember Wah banyak lagi Disitu yang harus Dipikirkan Banyak lagi disitu yang harus Disiapkan Ya dipikirkan Maksudnya bukan kita Percaya Yesus itu Pakai pikiran Bukan Tapi kan kita Kerjaan juga kan Banyak yang kita siapkan Dan lakukan gitu ya Berapa banyak kita Mengevaluasi perkataan kita Apakah perkataan kita Ada salahnya Pernah Perkata salah gak Pernah Saya khotbah aja Pernah kata salah gitu Baik Yang Saya sadari sendiri Atau Maksudnya kan Waktu khotbah ini Aduh kenapa tadi gak Ngomong itu ya Atau Aduh kenapa tadi Ngomongnya begini ya Itu ketika turun mimbar Ada Tapi jangan tinggal Di rasa bersalah itu Tentunya ya Tapi berapa banyak kita yang Punya perkataan Yang salah Nasehatin anak Kadang juga Masih kebawa Yang lamanya gitu Apalagi Kalau nasehatin anak Ngasih tau Atau mendisiplin Tapi masih kebawa Kesalahan-kesalahan Yang lalu gitu Jadi diomongin Oh iya Setelah ikut Tuhan Setelah Mengerti firman Tuhan Selama ini Kalau ngomong yang salah Itu itu aja Jangan ngomong yang lain Berarti kan kita Mengevaluasi perkataan kita Bahwa Perkataan kita Salah Jadi ada perkataan Perkataan yang salah Yang diucapkan Kalau di dalam keluarga Bagaimana kita Mengevaluasi perkataan kita Yang salah Kepada anak-anak Kepada suami Suami juga pernah Ngomong salah kan ke istri Istri juga Ngomong salah ke suami Papa mama juga Pernah ngomong salah Sama anak-anak kan Anak-anak juga Ke orang tua juga Begitu Papa mama mertua juga Ke menantu juga Begitu Menantu juga ke Mertua begitu Kita semua punya Hal yang Salah Bicara yang Salah Tetapi Kalau kita Belum Mengevaluasi Perkataan ini Maksudnya Lalu kita Ngomong dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Nanti jadi Jadi gak Berbeda apa-apa Dalam Yakobus Pasal yang ketiga Saya baca Alkitab Pakai kacamata Dua tahun lalu Saya masih bisa Baca begini Masih bisa sih Cuman Kalau baca Dia Bergerak-bergerak Jadi supaya aman Pakai kacamata Kelihatan lebih ganteng Lagi kan Yakobus Pasal yang ketiga Ayat 5 Sampai 10 Begini firman Tuhan Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota Kecil dari tubuh Namun dapat Memegahkan perkara-perkara Yang besar Lihatlah betapapun Kecilnya api Ia dapat membakar Hutan yang besar Lidah pun adalah api Lidah pun adalah api Ia merupakan Suatu dunia Kejahatan Dan mengambil tempat Di antara Anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang Dapat menodai Seluruh tubuh Dan menyalakan Roda kehidupan kita Sedang ia sendiri Dinyalakan oleh Api neraka Semua jenis Binatang liar Burung-burung Serta binatang-binatang Menjalar Dan binatang-binatang Laut dapat dijinakan Dan telah dijinakan Oleh sifat manusia Tetapi tidak Seorang pun yang Berkuasa Menjinakan lidah Ia adalah sesuatu Yang buas Yang tak terkuasai Dan penuh Racun yang Mematikan Ini kata-katanya Ngeri-ngeri Dengan lidah kita Memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Mengutuk manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut yang satu Keluar berkat Dan kutuk Hal ini Saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Jadi firman Tuhan Bilang lidah ini Cepat sekali Ngomongnya Kalau orang Perjalanan Ke Solo Ke Papua Ke Norwegia Perlu waktu Berapa lama Ini kita tinggal ngomong aja Norwegia Papua Cepat gitu ya Tidak ada sesuatu pun Yang tidak bisa Dibatasi oleh lidah Lidah bisa ngomong Apa aja Kalau kita mau Ngomong baik Lidah pasti baik Tapi kalau kita Ngomong yang jahat Dia juga akan Ngomong yang jahat Gitu Dan firman Tuhan bilang Gak bisa Kuasain lidah Kalau gak Tuhan yang kuasain Kita ngomong Apa aja bisa Orang menempuh sarjana Perlu lima tahun Eh empat tahun Lima tahun Nempuh S2 Dua tahun Nempuh S3 Dua tahun Tapi kalau kita ngomong Oh iya S1 S2 S3 Udah nyampe tuh ke S3 Udah nyampe tuh ke Bogor Udah nyampe kemana Ke ujung dunia Sekalipun gitu Cepat sekali Tapi kalau kita ke sana Mesti berapa hari Berapa minggu Berapa bulan Baru nyampe gitu Jadi kayaknya gak bisa Hanya Kalau kita Kenal Tuhan saja Lidah bisa dikuasai Bukan cuman perkataan Jadi perkataan kita tuh Betul-betul Dalam Saya 6 bulan ini Dan 6 bulan terakhir ini Jadi lebih banyak Diem Sekarang kok gak diem pak Lah disuruh hot pak Masa diem Ngomong gitu Tapi lebih banyak Dalam perenungan Diem Diem tuh Apa ya Bukan ngikut-ngikutan orang Bukan kayaknya Memang disuruh diem Tapi ya Lebih kepada Mengevaluasi diri Saya banyak bicara Sehingga Banyak salah Saya mengevaluasi Kalau nasehatin Anak-anak Lebih Lebih Masuk Ita Daripada saya gitu Karena saya udah mikir Nih dari sini Dari sini Dari sini Dia enggak Langsung aja Oh iya ya Bagusan begitu ya Sehingga Saya kadang mikir lah Kenapa jadi banyak Salah ya Karena banyak bicara Kenapa banyak salah ya Karena banyak merencanakan sesuatu Maksudnya Kalau merencanakan sesuatu Salah Tidak juga Ini kan saya Mengevaluasi pribadi gitu Sehingga saya Dalam 6 bulan ini Ya Kalau Tuhan Mau saya Bicara tentang sesuatu Ya saya ngomong Tapi kalau tidak Menahan diri Dan sulit menahan diri Sulit enggak Enggak lah pak Saya gampang Saya suruh diam Diam aja Iya Bagi yang gampang Kalau bagi yang sulit Ya sulit Orang yang doyan ngomong Suruh berhenti Mana bisa Orang yang enggak doyan ngomong Suruh ngomong disini 5 menit juga Udah belum nih Udah belum mau turun aja Sama Dan Satu ketika si Audrey Agak Ragu-ragu Ngomong ke saya gitu ya Dia bilang gini Pak aku dapat Impresi dari Tuhan Kata impresi itu kan Makanya Saya suka jelasin Impresi itu apa Jadi dia nanya Jadi Dia kelas 2 SMP Mungkin saudara pikir Kok dia tahu Kata impresi sih Maksudnya Tapi kelas Anak SMP Anak-anak kita SD SMP Sekarang pengetahuannya Udah ini loh Kata-katanya udah Lebih maju daripada kita Bener gak sih Ya kan Jadi dia untuk Perkataan-perkataan Yang begitu tuh Kadang saya juga tanya Untuk kata-kata yang baru Yang menurut ukuran Klas 2 SMP Kayaknya belum ada Tapi kok dia udah tahu duluan gitu Saya hotba juga Saya suka share Dengan anak-anak Gimana kalau papa bilang begini Makanya bukan saya gak dapat Dari Tuhan Dari Tuhan Tapi untuk Menjelaskan Sesuai dengan Nalar semua Disini kan kita Random nih Ya kan Ada yang pendidikan Ada yang pendidikan tinggi Ada yang pendidikan Kurang tinggi Ada yang pendidikan Tidak tinggi Uwilah bahasanya enak loh Ada yang bisa cepat nangkep Ada yang Ada yang setengah Ada yang lambat Tapi gimana caranya Supaya ngerti Pemikiran saya Gak bisa nyampe ke situ Sehingga Kalau secara Pemikiran Anak-anak muda Gimana sih caranya Supaya lebih masuk Down to earth Gitu lah Oh iya begini Jadi saya suka tanya Dia ngomong Akhirnya bilang begini Papi aku Seperti dikasih Tuhan Impresi Untuk kita bikin Persekutuan loh Di rumah Oh gitu ya Iya Soalnya Kami udah jauh dari Tuhan Saya udah jauh dari Tuhan Jauh juga kuliahnya gitu Jadi jarang pulang ke rumah Bukan jarang ke rumah Malam sekali ya Jam 12 jam 1 Barunya Hampir jarang sekali Oh kamu dapet gitu ya Dari Tuhan ya Iya Nah kalau kamu lain kali Dapet seperti itu Kamu kasih tau sama papi gitu Nanti kita bisa bikin Yaudah akhirnya kami mulai bikin Dan ya kami merasakan Kehadiran Tuhan Walaupun dalam persekutan itu Nanya aja Apa yang dialami Dalam hari itu Dalam seminggu itu Gimana Kan berhubungan dengan sekolah Gimana sekolahnya Dan lain sebagainya Gitu Kalau dulu saya lebih banyak ngomong Kamu harus begini Kamu harus begini Kamu harus begini Kamu harus begini Gitu Sekarang saya gak banyak ngomong Tapi bikin grup My best family Kalau ada apa-apa yang di sharingkan Kasih tau di grup gitu Itu yang bikin juga Si Anak kami si Audrey ya Karena mungkin dia gak tau Dapet dari Tuhan apa gak Kalau khusus yang grup WA Baik kita bikin dong grup WA Jendrunya apa My best family Ih kokoh-kokohnya bilang gini Apaan sih my best family Emang keluarga kita dong yang best Tapi gak apa-apa ya bikin aja gitu Saya suka masukin info Kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati Atau Semacam peringatan Atau Nanya-nanya disitu gitu ya Meskipun gak aktif juga sih semuanya Gitu ya Jadi saya lebih banyak diam Dan saya bilang Saya minta Tuhan Yang Berbicara Lebih lagi gitu Nah Bukan cuma sekedar perkataan Ada gak perbuatan yang salah Yang dilakukan Perbuatan kita salah gak Bukan cuma kita Orang-orang di gereja Maaf Orang-orang yang di Alkitab Kok juga bisa melakukan yang salah Gahazi misalnya Gahazi dia itu muridnya Nabi Elisa Luar biasa dididik Tetapi ketika ada sesuatu Berkat datang Ada Naaman minta disembuhkan Lalu Kok Elisa gak dapet apa-apa Gak minta Elisa bilang semua dari Tuhan free Dia kasih ke orang juga free gitu Tapi si Gahazi bilang Enggak gitu nih Yaudah deh Kalau Tuhan saya gak ngambil Saya Pikir sesuatu yang lain Dia kan lihat dulu Perbuatan yang salah tuh Kadang Memang Dilihat Dilihat dulu Lalu dipikir Gahazi bilang begini Dalam nama Tuhan Yesus Dia gak bilang dalam nama Yesus Demi Tuhan yang hidup Itu artinya dalam nama Yesus Sesungguhnya Tuhanku perlu ini 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 Padahal dia Dan dia dapatlah Uang Dari Panglima Raja Itu Naaman Katanya uangnya Bisa dibeliin sawah Dibeliin rumah Gitu lah Banyak uangnya Lalu dia pulang lagi Dengan rasa aman Toh juga Tuhanku Tidak mengerti Tidak tahu Bapak Ibu tahu cerita itu Iya Lalu Elisa bilang Dari mana Gahazi Gak dari mana-mana Langsung seketika itu Juga kustanya Naaman sama dia Nah Ini Gahazi Tinggal Di gereja Tinggal di Baik Suci Tinggal di dalam Tuhan Tapi kok bisa Ngomong seperti itu Sampai bisa Pakai nama-nama Tuhannya Nama Tuhannya Makanya bukan nama-nama Tuhannya Pakai nama Nabi Elisa Untuk minta sesuatu Bahkan pakai nama Tuhan Lagi bilang Demi Tuhan yang hidup Dalam nama Yesus Berarti Wow ini perkataannya Salah Jadi Alkitab tetap Mencatat sesuatu Yang salah Salah satu contohnya Walaupun Orang itu Sudah dibenarkan Tuhan Tetapi Ternyata Ada yang Alkitab catat Kesalahan Seseorang Supaya orang itu Belajar Bahwa kesalahan itu Berat Jadi gak Sembarangan Untuk Berbuat salah itu Gak boleh gitu Kalau Daud Daud kok bisa salah Daud seorang raja Daud orang yang luar biasa Tapi Tapi kalau berbicara Tentang kesalahan Mungkin kesalahannya Karena dia jalan-jalan Di atas Sotoh rumah aja Dan waktu itu Ada Betseba Lagi mandi Dan dia lihat Kejatuhannya Dari dilihat Setelah dilihat Baru pikiran Mikir Bikin strategi Gimana caranya Supaya Lenyapkan suaminya Sehingga Istrinya bisa Jadi miliknya Dan timbullah Pikiran itu Dan dieksekusi Dilakukan Kok melakukannya Bisa jadi jahat Gitu ya Ditempatkan Ditaruh di medan perang Terus tinggalin Mundur Dan dia udah Rencananya udah Diomongin sama si Dan matilah Terbunuh disitu Dan diambillah Sotoh Alkitab bilang Daud adalah orang Yang benar Di mata Tuhan Tapi Alkitab Tetap mencatat Kesalahan Daud Dan itu maksud saya Bukan mau cari Kesalahan Toko Alkitab Tetapi Betapa perbuatan kita Betul-betul harus Sesuai dengan Kehendak Tuhan Oke kita punya Satu kesalahan Oke kita punya Pernah melakukan Satu kesalahan Tertentu Tapi Kita balik lagi Semuanya untuk Tuhan Dalam satu raja-raja Pasal yang kelima belas Ayat yang keempat Sampai lima Dikatakan begini Satu raja-raja lima belas Ayat empat sampai lima Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan Alahnya memberikan Keturunan Kepadanya Di Yerusalem Dengan mengangkat Anaknya Menggantikan dia Dan dengan Membiarkan Yerusalem Berdiri Karena Daud Telah melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Dan tidak Menyimpang Dari segala Yang diperintahkannya Kepadanya Terus Perbuatan Salah Salah Harus dikasih tahu Nah Kalau saya tahu Kesalahan saya Apa yang saya lakukan Kalau kita tahu Kesalahan kita Apa yang kita lakukan Tentu Sekarang-sekarang ini Tuhan bawa kita Kepada persekutuan Hanya Tuhan Yang di dalam hidup kita Katakan amin Jadi kita minta Sama Tuhan Tuhan Pokoknya Engkau sajalah Yang menguasai hati saya Saya tinggal ikut aja Kepada engkau Lalu setelah perkataan Perbuatan pikiran Pikiran yang salah Pernah punya pikiran salah Angkat tangan yang pernah Oh enggak ada Oke puji Tuhan Pernah punya pikiran yang salah ya Kita tuh Dulu ya Kita dulu juga Pernah lakukan kesalahan Kan mikir Kok dia begini ya Kok dia begitu Dan lain sebagainya Saya juga ada mikir kan Mikir salah Bahkan ketika Tuhan bawa Kita kepada Apa yang kita kerjakan sekarang Dalam persekutuan Mungkin ada beberapa orang bilang Kok begitu ya Kok udah berubah ya Dari pemuridan ke persekutuan Gitu ya Tapi kok Lalu enggak tahu Bagaimana actionnya Ada Makanya tindakannya Ada yang cuman sekedar Bilang begitu Dan setelah itu selesai Atau ada juga yang Disimpan di hati Ada juga yang kesel Dan ngerasa Enggak terima Dan lain sebagainya Kan macam-macam orang gitu Dan saya ngerasa Dalam pikiran saya Saya perlu ngebantu nih Ngebantu maksudnya Ya enggak begitu Maksudnya ngelurusin aja gitu Lurus-lurusin Saya mau ngelurus-lurusin Padahal saya juga belum tentu lurus gitu Enggak loh Gini loh Kalau Tuhan kasih sesuatu Penyertaan Tuhan Seperti apa Untuk gerejanya Kan Tuhan yang tahu Kepada pemimpinnya Jadi kita tinggal ikut aja Seperti orang Israel Apa namanya Ikut tiang awan Tiang api gitu Nah Saya ngejelasin juga Kadang saya ngomong Maksudnya Ngelurus-lurusin tadi Tapi sudah tahu Satu minggu kemudian Setelah saya ngomong Tuhan beri impresi di hati saya Kamu enggak perlu bela Kamu enggak perlu lurusin Enggak perlu Kok kenapa Tuhan Enggak begitu Ya enggak usah Belum tentu juga Orang yang mau dibela Dan lain sebagainya gitu Tapi Tuhan bicara di hati saya Kenapa Karena saya merasa Bertanggung jawab Sebagai salah satu Orang yang Ya dipercayakan Untuk pelayanan di tempat ini Jadi saya enggak mau Seolah lo Kok pelayanan jadi menurun Kok pelayanan Kok jadi seperti ini Jadi saya ngomong gitu Enggak loh Begini yang benar Saya mau mencoba Memposisikan diri saya Sebagai seorang pemimpin Dan berkata Enggak loh Tuhan mau bicara begini Tuhan mau melakukan kehendaknya Tapi Tuhan yang sama Bilang di hati saya Bilang Enggak usah kamu begitu Enggak perlu ala pembelaan kok Pembelaan datangnya dari Tuhan Saya juga enggak tanya Orang yang mau dibela Atau enggak Saya bilang sendiri aja gitu Enggak nanya Enggak nanya Tuhan lagi Dimana sih Tuhannya gitu ya Tuhan saya dimana ya Apakah betul-betul Pemerintah di hati Nah ini pikiran-pikiran Yang kita perlu Kita perlu Kita perlu Firman Tuhan Untuk mengoreksi pikiran kita Pikiran kita kan Pikiran kita mungkin sering Apa Pikiran kita mungkin Pernah salah kan Berpikir dalam pekerjaan yang salah Berpikir tentang orang yang salah Berpikir tentang di keluarga yang salah Banyak sekali gitu Dan kalau kita punya perkataan Perbuatan pikiran yang salah Maka kalau kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus Itu salah semua Maksudnya pikiran perkataan kita Mesti dibenerin dulu Sehingga waktu kita bilang dalam nama Yesus Itu powerful Lakukan semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Lakukan apa Kan dari semua ya Maaf ya kecil-kecil Sudara yang di belakang bisa lihat Di layar TV Di belakang yang sini kecil-kecil Saya tulis Melakukan apa Memulai hari Misalnya Sebelum memulai aktivitas Adakah kita bilang Tuhan Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Semuanya ini hari Tuhan pimpin Dari awal Hari ini sampai nanti kami istirahat Semuanya ada dalam pengkaveran Tuhan Di dalam aktivitas Bidang-bidang yang kita kerjakan Dalam mengambil keputusan Sudara dalam pekerjaan kan ada Keputusan yang harus diambil kan Ada sesuatu yang harus sudara kerjakan Apakah kita Pakai dalam nama Tuhan Yesus Ataukah Kita biasa karena kebisaan kita Gak salah sih Karena memang kita udah Pengalaman disitu Tapi Jangan mengandalkan pengalaman itu Karena kalau pengalaman itu gagal Kita nanti nanya Loh saya biasa lakukan ini Kok Kali ini gagal Dimana ya Dimana ya Akhirnya sudara nanya-nanya lagi Pokoknya kasih aja ke Tuhan Semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kalau kita doa Dan permohonan Kita kan Bicara sama Tuhan Tuhan Tolong Tuhan Lindungi Tuhan Berkati anak-anak saya Tuhan Berkati pekerjaan saya Ini beda Bukannya self center ya Bukannya selfish gitu ya Makanya itu kan yang kita doakan kan Itu yang menjadi Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Apakah kita sudah lakukan semuanya Ini dalam nama Tuhan Yesus Dalam karir Masa depan Orang tua orang tua yang udah siap punya menantu Pastikan akan mikirnya gimana nih Mikirnya dalam nama Tuhan Yesus Atau mikirnya Dalam perkataan pikiran dan perbuatannya Harus yang Mengangkat derajat dan martabat Harkat hidup orang banyak Makanya harus yang lebih kaya Atau apa Ataukah Semuanya kita serahkan kepada Tuhan Karir Masa depan Kehidupan yang lebih baik Kebutuhan kita Kebutuhan orang lain Apapun juga Yang terakhir nih Apapun juga Semua yang ada dalam pikiran dan hati kita Apakah kita semuanya lakukan itu Semuanya dalam nama Tuhan Yesus Ataukah kita lebih banyak Berjalannya berdasarkan pikiran sendiri Karena saya sudah Pengalaman Artinya Gak salah sih Kalau kita sudah lakukan itu Memang hari-hari kita lakukan itu kok Pekerjaan kita kok Tapi sekarang maksudnya Supaya kita kasih ke Tuhan Porsinya lebih banyak Ini Tuhan Semua ini milikmu Bukan milikku Kalaupun aku bisa mengerjakan Itu karena kemampuanmu Bukan kemampuanku Ini cara kerja kita biasanya Ini berbeda satu orang dengan orang lain Cara kerja di otak kita Kalau kita mau lakukan sesuatu Biasanya kita riset dulu kan Kita riset Kalau misalnya Mau ke pasar ibu-ibu belanja Kan gak usah pakai riset sih Makanya cuma Beli kangkung dan masak Lalu diolah Kalau misalnya Ditanyain sama anak-anak Enak gak masakannya Ini kurang nih Kurang ini Kurang garam Kurang merica Oh gitu ya Berarti kan ada evaluasi Ada apa Diperbaiki Lalu nanya Misalnya kalau kasih ke orang Masakannya Sudara pernah ngasih kangkung ke orang gak sih Enggak ya Jadi Ini enak gak sih Gimana kangkung yang enak Kalau di pekerjaan kan Sudara mau launching Satu produk tertentu Sudara kan akan riset pasar Gimana gitu kan Jadi lihat gini dulu nih Riset dulu Semua cara kerja di pikiran kita Kan begitu Kita riset dulu Lalu kita analisa Ini gimana nih Bagus gak Lalu timbul dah ide Oh cara bikinnya tuh Begini kangkung Lebih enak Kalau pakai terasi Kangkung terasi Kalau kangkung gak terasi Kan gak pakai terasi Oh lebih bagus Kalau bikin usaha tuh Yang ada di dua Jalur Jalur sana Jalur sini Jadi rame Jadi kalau kamu bikin usaha Bikin rumah makan Bikin toko Dan lain sebagainya Nah ini kan semua Ide-idenya dikumpulin Di otak nih Lalu didiskusiin deh Bisa didiskusiin dengan istri Dengan anak-anak Atau dengan orang lain Mau bikin misalnya nih Mau bikin dekorasi natal Gimana ya Kan pakai ide dulu nih Ini mau apa yang diconjolkan Temanya apa Berarti kan sesuai dengan tema Itu kan semua dibikin Oh gak cocok nih Gitarnya disini Siapa sih taruh gitar disini Gimana sih cara Nyusun begini Siapa nih nyusun nih Nah itu kan dievaluasi Berarti oh gak cocok nih Nah itu kan berarti didesain tuh Udah didesain Udah dibikin Masakan udah dibikin Ininya udah dibikin Atau pekerjaan kita udah kita desain Begini Lalu kan Ada revisi Oh kayaknya lebih cocok Supaya orang lebih banyak Supaya masakan lebih enak Supaya lebih baik Direvisi semuanya Ini kan cara berpikir kita Ide evaluasi ada Gimana pekerjaannya Kalau saudara punya penghasilan Segitu terus Dengan lima tahun segitu terus Apakah saudara mau punya usaha begitu Kan enggak Saudara akan mikir Ini ditutup Atau dikasih variasi Atau apa Tapi kalau masak Gak apa-apa Kangkung begitu terus Sampai lima tahun begitu terus Emang mau Mana ada Kangkung Apa Kangkung Kangkung keju Ya boleh sih Punya makanan yang banyak Minuman aja Banyak minuman ya Ada minuman janda Minuman duda Banyak banget Kopi ya Sekarang banyak sekali Nah ini kan pikirannya Pikiran manusia Tapi apakah pikiran manusia ini Semuanya diserahkan ke Tuhan Ataukah kita mikir begini Karena kita bisa Dan demi kepentingan sendiri Supaya bisnis saya banyak Supaya bisnis saya besar Supaya usaha saya laku Emangnya salah begitu Enggak salah Tapi kalau untuk diri sendiri Bukan dari Tuhan Kan Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasih dia Berarti kan kita bisa pakai otak dong pak Otak itu kan dipakai untuk memikirkan dan lain sebagainya Gak salah dengan itu Dan boleh Saudara yang pemikir-pemikir silahkan jalan Gak apa-apa Tapi maksudnya ini kasih kesempatan Untuk Tuhan Mendominasi Apa yang biasa kita lakukan menurut cara kita Jangan pakai lagi Pakai caranya Tuhan Kalau kita gak kenal Tuhan Perkataan dalam nama Yesus sama aja sama mantra Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Oh siapa gak kenal Dalam nama Yesus Kita bisa jadi Gak ada kuasanya mantra jadinya Maksudnya bukan kita gak punya Yesus ya Tapi kita sadari aja Apakah kita sudah menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Tanpa kekhawatiran Sebab kalau masih ada kekhawatiran Tuhan kan bilang jangan khawatir Berarti Masih ada akunya Jadi waktu kita bilang Dalam nama Tuhan Yesus Anak saya akan selesai sarjana Dalam nama Tuhan Yesus Bisnis saya akan berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Saya yang single Misalnya ada yang single Saya akan dapat pasangan yang baik dari Tuhan Dalam nama Yesus Semua transaksi dalam bisnis Akan Tuhan buat berhasil dan beruntung Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Apakah kita ngomong begitu Kita betul-betul meyakini Tuhan Berkuasa dan atas kuasa dia sajalah Segala sesuatu itu terjadi Ataukah kita punya Cara sendiri Punya kepentingan sendiri Punya misi tersendiri Ada ayat atau kitab Dalam Yaakobus Maaf Dalam Kisah para Rasul 19 Ayat 15 Sampai 17 Kisah para Rasul 19 Ayat 13 Maksud saya Sampai 17 Saya baca Judulnya Anak-anak Sekewa Sudah tahu cerita itu ya Juga beberapa tukang jampi Yahudi Yang berjalan keliling Di negeri itu Mencoba menyebut Nama Tuhan Yesus Atas mereka Yang kerasukan roh jahat Dengan berseru katanya Aku menyumpahi kamu Demi nama Yesus Yang diberitakan oleh Paulus Mereka yang melakukan hal itu Ialah 7 orang Anak dari seorang Imam kepala Yahudi Yang bernama Sekewa Tetapi roh jahat itu Menjawab Yesus aku kenal Dan Paulus Aku ketahui Tetapi kamu Siapa kamu Dan orang yang dirasuk roh jahat itu Menerpa mereka Dan menggagahi mereka semua Dan mengalahkannya Sehingga mereka lari Dari rumah itu Dengan telanjang Dan luka-luka Hal itu diketahui oleh Seluruh penduduk Efesus Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Maka ketakutanlah Mereka semua Dan makin Masyurlah Nama Tuhan Yesus Ini contohnya Orang Anak imam Imam tuh Tugasnya di Baik cuci Anak pendeta Anak saya Pendeta Bilang dalam nama Tuhan Yesus Jadi bilang nama Tuhan Yesus Papanya sama anaknya beda Dalam keluarga Maksudnya Belum tentu Semuanya beriman sama Makanya sering ceritain Sama anak Tentang Tuhan Yesus Jadi anak-anak Sekewa bilang Dalam nama Yesus Aku menyumpahi kamu Roh Keluar gitu Rohnya ngomong Siapa lu Gitu Yesus gua kenal Paulus tau Tapi kamu gak Eh malah di ini Kita gak ngalamin begitu Ya karena Kita kan kenal Tuhan Yesus Kan gak mungkin seperti Anak-anak Sekewa gitu Tapi maksud saya Ketika pikiran kita Kita biarkan untuk berjalan sendiri Tanpa kontrol dari Tuhan Perkataan kita Perbuatan kita Waktu kita bilang nama Tuhan Yesus Semuanya gak ada artinya Jadi waktu kita doa Tuhan tolonglah anak saya Tuhan tolonglah berkati saya Tuhan tolonglah Itu cuman sekedar mantra-mantra Yang gak ada artinya Itu cuman perkataan-perkataan Yang sudah biasa Meskipun ada orang bilang begini Pak bosan gak sih pak Kalau Tuhan Kita berdoanya Begitu terus tiap pagi Sama Tuhan Enggak juga sih Tuhan gak bosen Karena Tuhan bilang kan Datang sama Tuhan Berdoa gitu Tapi untuk ukuran Kedewasaan rohani Ini bisa berubah kan Jadi gak minta Tapi dia tahu bahwa Tuhan penyedia segalanya Kalau Pak Andres suka Nyontohin Anaknya tidak akan Minta Makan Dia gak tahu Makan besok Bisa apa enggak Tapi yang penting Dia percaya bapaknya gitu Jadi istilahnya seperti itu Supaya kita bisa percaya Kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tapi kalau kita belum Menyelidiki hati kita Iya gak sih Bener gak Berarti kan Saya harus mengevaluasi Perkataan saya seperti apa sih Gak gampang ngomong Gak gampang janji Gak gampang ngomong sesuatu Tapi akhirnya kenyataannya Gak ada Saya dulu ada teman bilang Iya ya ya Udah bentar lagi Bentar lagi Pada tidur gitu Katanya on the way Tapi kok tidur gitu ya Iya sebentar lagi Akan mulai Jam tujuh Jam tujuh Tapi jam delapan Sepuluh baru mulai Hah Yaudah Tapi kita gak boleh menghakimi Punya kacamata menghakimi Kalau begitu ya Ini kan ukurannya Untuk diri sendiri Betapa banyak perkataan Saya yang salah Betapa banyak perbuatan Saya yang salah Betapa banyak pikiran Yang salah Nah ini Kalau kita udah kebiasaan Seperti itu Tanpa kita sadari Lalu kita doa Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Mantra semua Dan gak ada artinya Semua loh Betapa banyak Di atas Di awang-awang Ini doa-doa kita Yang sebenarnya Cuma mentok Sampai atap rumah Gak sampai Apa ini namanya Flapon rumah Makasih bro Flapon Gak sampai Ke Tuhan gitu Dan kita meyakini Wah Kita udah sampein Ke Tuhan Dan Kita udah bergembira Karena semua doa saya Sudah serahkan ke Tuhan Lalu pergi bekerja Dengan damai sejahtera Tapi Tuhan bilang di hati Kamu gak lakukan apa-apa ya You do nothing Dua-tiga Satu-tiga Satu-tiga Dua Maksudnya pencobaan yang pertama kan Ubah batu jadi roti Lalu Jatuhkan Diri Dari Bubungan baik Allah Ke bawah Dan yang ketiga Ditaruh di Di Apa di Ke gunung yang tinggi Lalu disuruh Sembah Tapi kalau Lukas Ubah batu jadi roti Lalu ke gunung yang tinggi Baru yang terakhirnya Untuk jatuhkan diri Kebubungan baik Allah Sebenarnya itu ada tiga hal Yang pertama Ngasih tau tuh Kepada orang-orang Yang ada disitu Untuk hidup itu Hanya bergantung Sama Tuhan Hidupnya jalan sama Tuhan Roti kan Kebutuhan kita Jadi Yang kedua Jangan mencobai Tuhan Yang ketiga Hanya menyembah Tuhan saja Jadi Tuhan sebenarnya Mau Semua orang Dalam jemaat Di Matius dan Lukas Mereka menulis Injil itu Supaya orang-orang yang dengar Mereka Jangan mencobai Tuhan Dan hanya menyembah Tuhan saja Lalu hidupnya bergantung Bukan apa yang secara Materi kelihatan Tapi dari Tuhan Ya saudara-saudara tau Tiga pencobaan itu kan Ubah batu jadi roti Tuhan Puasa 40 hari Lapar Dan Katanya batu disitu Seperti roti Sehingga disuruh ubah jadi roti Ya whatever terserah Tapi intinya Tuhan disuruh ubah batu jadi roti Nah ini pencobaan terhadap Yesus Tuhan cobain kita juga Kita dicobai oleh keinginan kita Tapi Tuhan dicobai oleh karena Dia melakukan kehendak Bapak Tuhan udah garansi Dari awal Sama Yesus Waktu dia dibaptis Inilah anakku yang kukasihi Dan kepadanya lah aku berkenan Jadi Tuhan udah kasih garansi Dan bagaimanapun berat pencobaan Dia tidak akan Menolak Bapak gitu Nah ini kalau kita begitu tuh luar biasa tuh Kalau kita sampai digaransi Tuhan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Wah Kita pencobaan apapun yang berat tuh Tidak akan menolak Bapak Ataupun tidak punya pikiran yang salah terhadap Bapak gitu Nah pencobaan kepada Yesus ini Kita mesti ingat bahwa Kalau iblis mau Coba manusia Kalau iblis mau hancurkan manusia Dia mau hancurin bener-bener Dia gak tanggung-tanggung loh saudara Bahkan dia mau hancurkan sebelum dilahirkan pun dihancurkan Kita udah melewati masa itu ya Masa SPK ESC ya Wah orang-orang yang separuh baya Orang yang tua juga teriak-teriak Kenapa gak bisa mengampuni Ada iblis di dalamnya dan lain sebagainya Itu udah dibebasin gitu Menguasa hidup mereka Kenapa? Iblis mau supaya mereka gak Gak bisa bebas Iblis mau supaya mereka yang udah hancur gitu Total Jadi Hancur lebur Kita gak ada lagi di dunia ini Kita jadi pengikut dia Ada yang mau bunuh diri Ada yang sakit hati Sampai dia meninggal Ada yang gak mengampuni Ada yang apa-apa tuh Banyak sekali tuh Nah itu pencobaan Tuhan Eh pencobaan kita Yesus dicobai Yang pertama Ubah batu jadi roti Saya hanya bahas di pencobaan yang kedua Waktu Yesus disuruh jatuhkan diri Ke Ke bawah Dalam lukas pasal yang keempat Saya baca dulu ya Lukas pasal yang keempat Dalam lukas pasal 4 itu dikatakan bahwa Yesus ditempatkan di bubungan baik Allah Dan disuruh jatuhkan ke bawah Saya cari beberapa sumber Sebenarnya Iblis tuh mau hancurin Yesus tuh kayak mana Baik Allah zaman dulu tuh begini Jadi di tengah-tengah Ini Dan dia dikelilingi oleh pagar yang begitu tinggi nih Waktu roh memimpin Yesus untuk naik Kesini Iblis bilang supaya dia jatuhkan diri Kesini Kalau matius bilang jatuhkan ke bawah Tapi lukas bilang Jatuhkan dari sini ke bawah Sini nya mana Kita gak tau sini tuh mana Saya bilang tadi Kalau Iblis mau hancurkan kita Dia bikin kita hancur lebur Gak naik-naik lagi Gak ada lagi di dunia ini Jadi kalau Iblis Suruh Yesus jatuhin kesini Ini berapa meter sih Orang jatuh patah kaki tuh berapa meter Jatuh dari lantai 3 jatuh patah kaki gak Patah kaki ya Mati gak Belum tentu ya Belum tentu mati ya Kau tau pernah terjun ya Dari sini No 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 Iblis rancangkan bukan begitu Karena Iblis mau hancurin Yesus Hancur bener-bener Kalau dia suruh bubungan baik Allah Ada kemungkinan gak Kalau bubungannya tuh disini Jadi ini baik suci di pagar Ini baik suci Di belakangnya ini ada Apa Bukan pegunungan Lembah Lembah yang curam Yang dalam sekali Sehingga waktu Iblis bawa Yesus ke atas Itu maksudnya Supaya jatuhkan Dirimu dari sini Ke bawah Bukan dari sini ke bawah Matius bilang dari sini Eh dari ya Matius bilang jatuhkan ke bawah Tapi kalau Lukas bilang dari sini ke bawah Di bawahnya ada apa Ini yang pager tadi Saudara ini tingganya 50 meter Ini data-data di Alkitab ya saya Di apa Di beberapa keterangan tentang Alkitab Ini temboknya 50 meter Berarti kalau jatuh Tolong dibantu dong Ya ini belakangnya ini Ini sebuah lembah Yang curam sekali ke bawah Jadi kalau Iblis Taruh dia disini Dan jatuh sampai ke sini Di belakangnya juga ini Depan belakangnya ini Curam sekali Itu jaraknya 250 meter Jadi betapa Iblis mau bikin Yesus bukan cuma jatuh Dari sini ke sini Yang 50 meter tadi Tapi jatuh sampai ke lembah sana Walaupun dia juga ngerti firman Dia bilang Kamu tidak akan jatuh Sebab malaikat akan menatang engkau Sehingga kakemu tidak terantuk kepada batu Wih Iblis Ngerti banget strateginya Jadi kalau saya terjemahkan Enggak Gini Kamu nanti kalau Kalau kamu lakukan ini Yang jahat nih Mikir di sini Kamu akan begini Enggak Enggak benar Kamu enggak akan disalahin orang kok Enggak Di kipas-kipas tuh Sama Iblis Dan kita lagi Pas lagi enggak kuat imannya Lagi enggak di dalam Tuhan hari itu Dan Hah Iya ya benar juga ya Akhirnya kita enggak menyadari Dan masuk dalam perangkat Iblis Jatuh jauh banget ke sini Jadi sudara Bukan saja kita harus Doa di dalam nama Yesus Tapi juga harus di dalam Yesusnya Maksudnya salah ya pak Doa dalam nama Yesus Tidak Berdoa dalam nama Yesus Nama Kalau saya Mengartikan nama Nama itu kan Nama itu Kalau di dunia ini Kita sebut nama seseorang yang terkenal Kalau dia pejabat misalnya Siapa Tapi kalau dia udah enggak pejabat lagi Namanya jadi orang biasa Emangnya Yesus pejabat Bukan Yesus itu Tuhan Tapi kalau kita beriman Kepada nama Nama seseorang Sebab Yesus juga tadi Enggak berkuasa Atas dirinya sendiri tadi Nanti ada ayatnya Jadi jangan beriman Kepada namanya Tapi kepada Yesusnya Sama seperti Mengasihi Seperti Untuk Tuhan Tadi di ibadah pertama Saya jelaskan Segenap hati Temanya Segenap hati Mengasihi Seperti untuk Tuhan Dengan Mengasihi Untuk Tuhan Kalau kita berbuat Segala sesuatu nih Udah baik dalam keluarga Dengan anak-anak Udah baik kepada suami Ini saya masak Untuk suami Apa seperti Untuk suami Seperti untuk suami Suami siapa Kan suami sendiri Ya untuk suami Kira-kira analogi Pemikiran saya begitu Sehingga Kalau seperti Untuk Tuhan Betul Ada yang salah dengan itu Enggak salah Karena itu Kita enggak punya Penggambaran Memberi sesuatu Yang hebat Kepada orang lain Kalau kita belum tahu Gambarannya kita beri Kepada siapa Tadi pagi saya gambarkan Gini Kalau Pak Jokowi Presiden RI Datang ke Duta Garden Siapa yang repot Saya Saudara Apa urusannya Kita repot Yang repot Saya sebut Dari instansi Pemerintahan Gubernur Wali Kota Camat Lurah RW RT Tetangga RT Enggak sibuk Enggak repot Cuma repot Gak bisa lihat aja Karena Pak Jokowi Dikerubungin banyak orang Dari segi pertahanan Dari Kodam Korem Kodim Koramil Sampai Babinsa Yang keliling-keliling Di gereja kita tuh Kalau kita lagi ibadah Mereka mengamankan di luar Itu dari TNI Kalau dari kepolisian Yang repot siapa Kapolda Banten Kapolres Metro Tangerang Lalu Kapolsek Benda Lalu kesini Ibu Ningrum Sudah kenal Ibu Ningrum Ibu Ningrum tuh Binamas Polisi yang ngurusin Di Duta Garden ini Mereka yang repot Mereka yang lakukan persiapan Kira-kira Apakah Dia kasih itu Untuk beliau Bapak Jokowi Ataukah karena memang Peraturan saja Harus siap-siap Kalau saya diundang khutbah Ada tulisan Dengan hormat Pada pot Ngisi undang Ngisi khutbah Di tempat kami Kalau Bapak Dapat terima Surat Dari instansi Pekerjaan lain Kalau saudara bekerja Dalam Saudara pemimpin perusahaan Lalu ada perusahaan lagi Mau join Kan ada kata-kata Dengan hormat Kalau saudara dapat surat Dari siapa Dengan hormat Kami ini Dengan hormat itu Betulkah dengan tulus Dia menghormati saudara Atau saudara menghormati dia Ataukah cuman sebatas Bahasa Surat-menyurat Jadi belum tentu Tulus Saya ingat tuh 5 tahun Atau 7 tahun lalu Saya lupa Waktu Pak Wali Kota Sekarang itu Datang ke benda Lalu menyisir jalan Dari sini Dari Halim Perdana Kesuman Sampai Hussein Sastra Negara Sampai ke jalan Perancis Jadi luar biasa loh Di daerah kita Ada yang namanya jalan Perancis Itu semuanya Orang pada Apa Siap sedia Untuk kedatangan Seorang pemimpin Apa itu salah? Gak salah Tapi maksudnya Itu murni gak Bahwa dia memang betul-betul Mau menjaga kebersihan Karena pemimpin datang Gak Semuanya protokoler Nah kalau kita Mengasihi Tuhannya Seperti untuk Tuhan Kayaknya bukan untuk Tuhan Tapi kalau kita bilang Cara menghormati Orang-orang terhadap Pemimpin yang datang Gak apa-apa Itu bagus Tetapi apakah itu Murni untuk dia? Tidak Gak murni untuk dia Untuk Ada kepentingan Protokoler tadi Kalau kita Untuk suami Untuk istri Apakah kita melayani Untuk istri Atau seperti Untuk istri Istri siapa Yang lagi dibayangin Jadi sama seperti itu Bukan saja Harus dalam Nama Yesus Tapi juga Harus di dalam Yesus Amin Kalau sesatu Ayat 16 Karena di dalam Dialah telah Diciptakan Segala sesuatu Kenapa harus Di dalam Yesus? Karena di dalam Dialah Telah diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Jadi saya pun Ada di dalam Yesus Kita pun ada Di dalam Yesus Kalau kita mau Taruh Yesus Di dalam hidup kita Betapa banyak Kita Atau saya Dipimpin oleh Keinginannya sendiri Betul sih Udah percaya Tuhan Tapi yang lebih banyak Kebisaan sendiri Daripada Nanya sama Tuhan Pak Kan begini juga Pak Kalau kita Udah tahu tugasnya Terus nanya-nanya Bukankah kita Di dalam perat Sama ibu kita Nanya mulu Satu kali lagi Nanya Dapat gelas loh kamu Bukan Nanyanya kan Bukan kayak orang bodoh Tapi nanyanya Karena memang Berserah sama Tuhan Kenapa? Karena dialah Telah diciptakan Segala sesuatu Semua yang ada di sorga Di bumi yang kelihatan Nggak kelihatan Sehingga sana kerajaan Penguasa dan segala sesuatu Diciptakan oleh dia Jadi Berarti Kita mesti ada di dalam dia Kalau tidak tinggal Di dalam Yesus Perkataan dalam Nama Yesus Nggak ada artinya Kalau kita Nggak kenal Tuhan Yesus Ngomong dalam Nama Yesus Itu jadi mantra aja Apakah kita harus Kenal Tuhan dengan benar Gimana caranya Kenal dengan benar Berarti kan kita Mesti tanya Tuhan Gimana caranya Gimana tanya Tuhan Bukankah kita harus Kalau Tuhan suruh merenung Dan kalau Tuhan suruh Kita bertanya Dan lain sebagainya Tuhan akan berikan Oh ternyata kesalahan saya begini Oh ternyata saya masih pikiran sendiri Oh ternyata saya diem sih Tapi pikiran saya jalan Bukankah itu Tuhan semua Yang kasih tau sama dia Nah sekarang Kalau kita tidak mengenal Yesus Perkataan dalam nama Yesus Cuman mantra Dan nggak ada artinya Dia Tuhan mau kita Bukan cuma pakai nama Yesus Tapi Yesusnya Ada di dalam hidup kita Yohanes 8 ayat 54 Sama-sama baca ya Jawab Yesus Jikalau aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu sedikit pun Tidak ada artinya Tuh perhatikan saudara Yesus bilang Kalau aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu sedikit pun Tidak ada artinya Ini bukan Yesus ngomong begitu Bukan Yesus aja bikin begitu Ngomong begitu Saya ngomong begitu Maksudnya apa Oh saya bisa ini Saya bisa itu Saya bisa Lakukan Idein apa Gitu ya Jadi di kantor ini Karena Bapak Ibu Percayakan kami Pak Andres Percayakan saya Untuk mengelola kantor gereja Ada saja ide-ide yang Saya usulkan Untuk begini 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 Supaya Performa dan kinerja Kantor lebih baik Ibadah Harus begini Begini Saya kasih ada lima usulan Ibadah minggu Kantor sekretariat Diakonia sosial Dan blessing Terus Ada pembelian Dan ada kerjasama pemerintahan Lalu ketika Istri saya Saya sharing sama istri Saya bilang nih Begini Ini gini Kenapa Ya kan karena saya dulu Belajarnya begitu Jadi ya begitu Rutinitas Jadi ada timbul ini Timbul ini Tapi suatu ketika Dia bilang begini Kamu gak usah usulin Segala sesuatu lagi Kalau itu bukan datangin Dari Tuhan Kenapa Ya kalau bukan dari Tuhan Gak usah Saya tahu Saudara mikir Pak bukannya itu benar Pak kan boleh juga Kan kita ngukur Keberhasilan Kan tunggu dengan evaluasi Kan bisa begini Pak Kan bisa begitu Pak Oke Tapi bagi saya Perkatan itu Akhirnya Tuhan bisa radihati lagi Jangan melakukan Segala sesuatu Berdasarkan Kemampuan kita Sebab kemampuan kita pun Dari Tuhan Kemampuan saya pun Dari Tuhan Jadi saya bilang Saya hapus Saya hapus semua usulannya Tuhan yang memuliakan Terima kasih Mendingan kita Selanjutnya Tuhan saya Tuhan saya gak mau Lakukan ini Gimana Yang salah adalah Kita bertindak Tanpa tanya Tuhan Yesus tanya kepada Bapak Kalau boleh Lalu kancawan ini Daripada aku Tapi kalau tidak Sesuai kehendakmu Saja bukan kehendakku Saudara Kalau kita dalam Melakukan Perintah Tuhan Kehendak Tuhan Kita mengalami hal yang berat Dan kita tidak ada pilihan Untuk tidak melakukannya Tuhan pasti kasih Dorongan kekuatan Seperti Yesus di Taman Getsemani Dalam Lukas 22 Ayat 42 Di 43 nya Tuhan Alkitab bilang begini Lalu datanglah malaikat Memberikan kekuatan Kepada Yesus Waktu dia ada di Taman Getsemani Jadi semuanya Dasarnya dari Tuhan Kalau kita udah gak kuat Percayalah Lalu datanglah malaikat Kepada kita Untuk memberikan Kekuatan kepada kita Katakan amin Jadi Tuhan Tidak bisa memuliakan dirinya sendiri Bapakulah yang memuliakan aku Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami Jadi bukan saya Yang bisa memuliakan diri saya Karena saya bisa melakukan Segala sesuatu Sekalipun saya diurapi Tuhan Oh saya dapat pengurapan Tuhan Oh saya profesional Oh saya hebat Saya sudah pengalaman Mahir expert Dan lain sebagainya Tapi kalau bukan karena Tuhan Gak bisa Tuhan sendiri Luar biasa Gak bisa Kalau bukan karena Bapak Ayat yang terakhir Yesus Slide yang terakhir Yesus Ada dalam hidup saya Sama-sama bilang Yesus ada dalam hidup saya Kalau Yesus ada dalam hidup saya Emangnya kita gak punya pikiran Ada Tapi bagaimana pikiran Tidak menguasai hidup kita Yang menguasai hidup kita Adalah Tuhan Ketika pikiran Perkataan Keinginan di dalam hati Perbuatan Ditundukan Di bawah kaki Tuhan Maka Tuhan yang Memimpin hidup kita Tuhan Yesus Memberkati Mari kita datang Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kita naikkan pujian yang tadi Kuhidup karena Tuhan Yesus 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 Seperti Yesus bergantung kepada Bapaknya. Dia mengandalkan Bapaknya. Dan hari ini kita mengandalkan Yesus. Haleluya. Kuhidup karena anugramu. Yesus Tuhan jajah sanggupu. Dapat ku banggakan semua karenan cintamu. Impi hidupku. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat. Tahan ku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapak jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus pegang erat. Ini tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan tanpa Engkau. Di luar kasihmu. Bapak jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kau hidup karena anugramu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang peran tanganku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan. świece pohon bulan tadi. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Tuhan terazjadi... Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sempien ku hidup. Yesus, malamu. Mari naikkan saja. Jangan dapat hidup di luar kasih. Oh Bapak. Jangan tinggal tanahku. Engkau alasan selama kandungi. Oh Yesus pegang tanganku. Yesus benar-benar tanganku. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan ya. Ini tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Pimpin hidup kami. Kami tidak bisa pimpin hidup sendiri. Jangan tinggal tanahku. Seperti Yesus pun kemuliaannya bukan untuk diri sendiri. Tetapi dari Bapak. Engkau alasan selama kandungi. Engkau alasan. Engkau alasan selama kandungi. Engkau alasan selama kandungi. Engkau alasan selama kandungi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami mau memperbaiki segala sesuatunya. Sehingga ketika kami berdoa di dalam nama Yesus. Nama Yesus itu bukan cuma sekedar. Bukan mantra. Tetapi nama Yesus penuh kuasa. Waktu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami meyakini. Bukan kepada nama dan memisahkan antara nama dengan Yesus. Tetapi kami mau mengoreksi hati kami. Untuk fokus kepada Yesus saja. Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Yang menganugerahkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu hari ini. Seberapa kami yang mengerti kami. Kami percaya roh kudus terus menerjemahkan terus bagi kami. Membukakan terus pengertian-pengertian yang lebih daripada apa yang sudah hamba sampaikan secara pribadi. Dengan kuasa, dengan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus pegang. Yesus pegang peratanganmu. Ku tak dapat hidup di luar.